Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum lanjut nonton video jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru Terima kasih sejak fluid babak pertama dibunyikan kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang alhasil pada menit ke-6 Hargianto mendapatkan peluang namun bola sepakannya masih melambung ke atas Mister Gawang pada menit ke-8 giliran Silvio Junior yang mendapatkan peluang namun bola sepakannya masih menceng ke samping Gawang Awan Seto dan pada menit ke-22 Pedro Hendrik Wi berhasil mencetak gol dan membawa Persikabo unggul atas Bayangkara FC 1-0 tertinggal 1-0 bayangkara FC langsung menaikkan tempo permainan cepat pada menit ke-28 Metis Mayer mendapatkan peluang namun bola sepakannya masih mengenai Mister Gawang pada menit ke-32 giliran Dendi Sulistiawan yang mendapatkan peluang namun bola sepakannya masih melenceng ke samping Gawang kedudukan 0-0 pun tidak berubah hingga fluid babak pertama berakhir pada babak kedua di menit ke-51 Sani Rizky mendapatkan peluang namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Syahrul Padil dan pada menit ke-55 Silvio Junior berhasil mencetak gol dan menambah keunggulan Persikabo 973 menjadi 2-0 dan pada menit ke-70 Dendi Sulistiawan berhasil mencetak gol dan memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 Hai 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 Hai